Aduh salah, dia bisa nge-dash Jadi dia ambil persona kiri cuy Tutup aja Oke Jadi dia Kita permainkan disitu Dia nge-dash, kita langsung puter aja 360 gadget karena dia kemungkinan kalo Nggak pake emulator Lebih susah Oh biasanya Oke hampir kena Hehehe Oke anjir Yo what's up what's up what's up Welcome back again with pop 007 Kali ini aku mau jelasin Tentang 1 survivor Yang belakangan ini sering aku pake Yaitu perfumer Ya walaupun udah agak lama Dia rilisnya Menurutku dia masih sangat OP sih kalo bisa yang pake Semua karakter itu Overpower kalo bisa yang pake Karakter ini emang basicnya Buat nge-dash Dan langsung aja Daripada banyak cincong kita langsung Masuk ke External trait nya Perfumer atau Veranair ini Mempunyai 3 External trait Dan External trait yang pertama Euporia Itu Dia ini Mempunyai sebuah parfum Yang bisa mengembalikan waktu Jadi Kelebihannya Setelah kita klik Parfum itu Dan Terkena hit dari si hunter tersebut Kita bisa Klik Untuk kedua kalinya Yaitu fungsinya Untuk mengulang waktu Ke waktu yang sebelumnya Darah kita Pull lagi Kembali ke waktu sebelumnya Dan Skill yang pertama ini Skill aktif ya guys Langsung ke External trait yang kedua Yaitu Blackout Sebenernya ini Satu kekurangan dari Si Perfumer ini Karena Dia kalau salah kalibrasi Kurangnya tuh Banyak banget guys Lebih parah dari Survivor yang lain Kurangnya itu 3 kali lipat dari Survivor standard Atau Survivor normal Lainnya Dan Yang terakhir Yaitu Facial Physic Ini juga Termasuk kekurangan dari Si Perfumer ini Karena Dia tuh Kalau di heal Butuh waktu yang Cukup lama Lebih lama 30% dari Karakter lain Dan langsung aja Ke persona Yang aku pakai Sebenernya Persona yang aku pakai Ada Dua Build Atau Dua perk Yang pertama itu Kiri dan kanan Itu buat Standar Defaultnya Default dari Settingan aku Dan yang kedua itu Bawah sama kanan Nah ini Aku pakai Berdasarkan Temen mainnya Kalau aku lagi Solo dan temen Mainnya random Aku pakai kiri kanan Karena ambil Aman Dan kalau Aku main bareng sama Temen-temen discord Aku pakai bawah kanan Untuk Jadi karakter Yang bersifat rescuer Dan berhubung aku Lagi gak Menggunakan discord Dan Sulit untuk berkomunikasi Sama Temen-temen yang ada Di gameplay Jadi aku pakai Kiri kanan Kecuali kita pakai discord Aku pakai Bawah kanan Dan di gameplay sekarang Aku mau nunjukin Bagaimana sih Cara menggunakan Perfumer Dengan persona Kiri kanan Oke dan langsung aja Kita cari matchnya Oke disini aku gak main sendiri Aku disini ditemenin Karetsa Sama frustasi Dan satu lagi Orang dari Random Buat kalian yang pengen main Bareng kita-kita Langsung aja Klik link discord Di bawah Dan join Oke Kita udah dapet matchnya Langsung aja Kita ganti ke Perfumer Cuy Oke Formasinya Perfumer Man eye Explorer Sama Lawyer Oke Seenggaknya ada lawyer Yang bisa ngelamain kita di korsi Berapa persen sih Lupa kalo lawyer Berbantu kita lebih lama di korsi Kok gak ready Oke kita udah masuk ke gameplaynya guys Langsung aja kita cari cheaper Oke Hunter nya smiley face Waduh responnya deket banget sama hunter nya Cuy Jadi kita Jaga jarak dulu Ngendap-ngendap Oke dia gak liat kayaknya Kita kesana Oh disitu hunter nya Wadaaw Pergi kayaknya Pergi kayaknya Oke kita langsung ngechipper aja Kayaknya hunter nya gak ngejauh Soalnya efek dari hunter yang di atas kiri kita Gak ada Gak ada Oke itu hunter nya kesana Nge-dash kesini lagi kayaknya Ya kalo nge-dash kita langsung siap-siap ke belakang palet Karena kita Gak tahu Dia tuh Mau datang ke siapa Paling gak kita jaga-jaga Kalo udah liat dia mengarah ke kita Kita langsung tutup palet Sebelum dia mendekat Paling gak dia nabrak palet Walaupun paletnya langsung patah Seenggaknya tuh Kita gak Kena Damage dari Dash si smiley face ini Oke kita lanjutin decode Dan decode masih 5 coy Cheaper nya masih 5 Oke Oke Dia teleport kesini langsung kita ke belakang palet cuy Oke Dia gak Nope Bro Padam Kok gak kesetun sih Harusnya kesetun tuh Segitu Oke Kita main-mainin disini aja Nah hunter nya liat gak Oke Kayaknya dia persona kiri deh Tadi kayak ada bulu ini Oke Halo 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 Aduh Sampai saat dia bisa nge-dash Jadi dia ambil persona kiri cuy Tutup aja Nope Oke Oke Jadi dia Kita Permainkan disini Nge-dash Kita langsung puter aja 360 gadget Karena dia Kemungkinan kalo Gak pake emulator Lebih susah Eee Desenya Oke hampir kena Nope Hehehe Oke Anjir dong Nge-dash lagi dong Nah ini kesalahanku Eee Nutup palet sih Harusnya aku gak nutup palet Langsung jalan aja Aduh Oke Seenggaknya cheaper sisa 3 Dan cheaper yang di tempatku tadi Eee kurang sedikit sih Kurang sedikit kelar Oke cheaper sisa 2 Not bad Bedanya persona Kiri kanan sama kiri bawah itu Eh kiri bawah Kiri kanan sama bawah kanan itu Kalau Eee Kiri kanan itu Kita ngejuknya lebih enak Jadi mau pindah Dari palet ke palet Kita nyari Volting speed Boost tambahan Dari Voltingnya Cuman kalo gak pake kiri Kita harus Eee Sekiranya Tau hunter matain palet Kita langsung lari ke palet yang lain Atau pindah spot Buat ngejuk Kayak gitu Jangan ditunggu sih kalo smiley face Kalo ditunggu ya Kayak tadi Resikonya gede Sebenernya kalo tadi dia matain palet Aku bisa jauh larinya Oke lawyer nyelamatin Oh nice Oh nice last effort cuy Nice 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 Oke Aduh lag Agak sedikit delay ya Ini kayaknya Aduh Hunter nya Gak ngeliat cuy Hunter nya cuy Oke Nah ini keuntungan last effort Eee Keuntungan kita ambil last effort sama Yang persona full kanan itu Ini Jadi kita gak mati cuy Pas kita kena last effort Dikelarin cheepernya Kita hidup lagi dengan darah setengah Mantep gak tuh Oke dan jenna disitu Aku buka pintu sebelas ini Hunter nya kesana Ke pintu sebaliknya Kita langsung buka aja Eh main A nya kena Tapi rata rata top tier itu Pasti ambil bawah Entah kamu mau bawah kiri Bawah kanan Atau bawah Atas itu Biasanya top tier itu Pakainya bawah Pasti ambil Dan lebih banyak Ketemunya tuh Bawah kanan sih Kalo di top tier itu Oke Oke Setenggaknya kita menang sih Ketangkap satu Nah ini Yang lain nunggu Barangkali hunter nya Ke pintu sebaliknya Ternyata hunter nya Camper Padahal Padahal ini Dia cuman dapet satu survivor coy Tapi Camper Yaudah lah kita Kayaknya keluar aja deh Gak usah tolong Beresiko Oke Si main A udah bilang You go first Kayaknya kita Keluar aja deh Keluar Oke Di match na ini Kita menang Walaupun tadi aku ada Sedikit kesalahan Gara-gara untuk palet Dan jatuh Karena tim yang Sangat bagus mainnya Kita bisa Menang dengan Poin yang Sangat lumayan Dan Oke Untuk video berikutnya Atau berikutnya lagi Kurang tau Pasnya Video keberapa Setelah ini Aku mau Menunjukin Perfumer dengan Persona Bawah kanan Jadi kalian Pantengin aja Channel Bobs007 Dan jangan lupa Yang belum subscribe Klik tombol subscribe Dan Like and share Ke teman-teman kalian Yang bermain Identity 5 Bob007 Saya Nod See you the next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax